Halo Halo Bu Entis kali ini di tutorial Photoshop edit foto kita akan mencoba ini ya teknik warna vintage dengan apa namanya balutan warna cahaya lens flare ya di foto editan kita oke seperti apa cara membuatnya sangat mudah membuatnya yuk langsung aja kita mulai yuk ya yang pertama kali akan kita lakukan ini kita duplikasi layar background tekan ctrl-c kemudian ini kita ubah nih menjadi warna hitam put ya klik image ke adjustment dan pilih black and white nya black and white sip gunakan yang pengaturan default saja pada preset ya default oke kemudian klik oke dah kemudian ubah layarnya menjadi soft light udah nah selanjutnya tambahkan sedikit pengaturan ini ya adjustment level nih klik create new fill dibawah palet layer ini oke kemudian pilih level ya sip nah ini kita turunkan saja nih 30 di sini ya oke nah selanjutnya kita akan memasukkan cahaya ini ya penuhnya di sebelah pojok ini nih ini di sini ya kurang lebih ya nah sebelum membuat lens flare-nya buat layar baru dulu nah di oke ya kemudian klik edit fill si dengan 50% gray ya tahu abu-abu kemudian oke nah baru kemudian kita tambahkan filternya klik filter oke pilih render ya nah pilih lens flare sip nah ini arahkan di sebelah pojok ini kiri ya kiri atas oke brightness-nya kurang lebih 120 saya pakai yang 150 mm-prime ya kemudian oke nah jika sudah ubah layarnya menjadi hot light oke nah udah jadi ya lens flare-nya nah ini kita duplikasi lagi nih lens flare-nya sekali lagi tekan ctrl-c nah jadi kita punya dua lens flare ya oke dah jadi lebih terang nih ya Wow terang ya oke oke lanjut lagi sekarang kita tambahkan ini ya Hai asputan layer lagi di create new fill dibawah palet layar nah kita pilih asputannya kali ini adalah Hai foto filter ya siap Hai Ki nah kemudian pada filter ini kita pilih yang ini ya Hai warming filter filter 81 ini Oke ini naikkan nih menjadi 75 destinisinya Hai tesis density 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 Oke Hai sip teres ya foto filternya sudah jadi ini buat ad sincere-nya ya Night Leader kemudian pilih tanks Halo nah sehingga dia jadi menggantung seperti itu ya dan warna fotonya berubah menjadi lagi agak kekuning-kuningan seperti ini ya Nah juga sudah ubah lahirnya menjadi soft light Hai aja jadi agak sedikit lebih lembut ya Oke kita lanjut lagi nah selanjutnya untuk memunculkan warna pintornya kita tambahkan ini ya tiga tiga pengaturan kuf ya Oke apa saja ya pengaturan kufnya yuk kita lihat selamat menikmati ya ketiga pengaturan kuf sudah ditambahkan nah warna pintor klasiknya sudah mulai ini sudah mulai muncul warna pintar kekuningan klasik seperti ini nah kemudian untuk menyatukan warnanya kita ini nih kita tambahkan tiga ini lagi ya tiga langkah lagi nah oke ini layar semuanya yang sudah jadi gabungkan sehingga menjadi layar baru secara bersamaan klik shift-ctrl layar t-e dan oke ya sudah sehingga menjadi layar dua seperti ini nah kemudian ubah layar ini menjadi warna hitam putih klik image habis men kemudian pilih black and white oke nah gunakan yang seperti awal dari pengaturannya presidenya pada default saja kemudian oke sip kemudian ubah layarnya menjadi screen nah ini opacity nya turunkan sekitar 60% saja 60% ya oke sip kemudian tambahkan create new fill kemudian tambahkan lagi foto filter pada filternya ini kita pilih yang ini ya sepia nih oke sepia kemudian density nya density nya naikkan menjadi 75% oke oke dan ubah layarnya menjadi darker ya darken oke oke dan yang terakhir kita tambahkan lagi create new fill di bawah palet layer kita klik oke kalau ini kita pilih yang terakhir ya pilih black and white oke nah ini pada defaultnya pada present nah ini kita klik kemudian pilih blue filter ya oke oke nah sehingga dia menjadi art seperti itu warna yang kemudian ubah layarnya menjadi lumi luminosity oke nah turunkan opacity nya menjadi 70% saja sip dan beresponsensi selamat mencoba ya tutorial cara membuat warna vintage dan cahaya lens flare ya oke anda juga nanti bisa mengedit foto selfie anda untuk untuk ini ya untuk tutorial edit foto ini oke deh oh iya jangan lupa untuk belanganan video tutorial untuk mendapatkan update video tutorial photoshop dan blogger terbaru ya blonchis dan terimakasih telah menyaksikan video tutorial singkat kewarnaan kewarnaan vintage ini dan terimakasih blonchis salam malam malam oke Terima kasih telah menonton!